Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alek bos Dalam Dalam nak Prepon Ajeng kundi Naik mobil Oh yuk Yuk naik mobil yuk Yuk sini Tulik jangan naik di atas atas ya Jatuh nanti Ketemu lagi dengan Alek bos Kesempatan pada Siang hari ini Alek berada di depan rumah Disini Alek akan menunjukkan Semayan Pak Coy Alek Yang sudah usia 7 hari setelah Semaya Disini bisa anda lihat Semayan Pak Coy bos Ini 7 hari setelah Semay ini Sudah terlihat Daun ketiga bos ya Ini daun ketiga Ini daun satu Dua Ini sebagian udah ada yang kelihatan daun ketiga Dan juga sebagian Ada juga yang Tidak tumbuh Wajar bos Tapi disini Alhamdulillah 95% tumbuh semua bos ya Oke Nah disini bos Ini Dalam semayan ini Belum Alekasi Nutrisi sedikit pun ya Jadi Belum alekasi Hanya alek Siram-siram aja Menggunakan air biasa Di nampan Nah ini nampan seperti ini Dan ini Bisa kita tanam Apabila nanti Sudah berdaun Empat Nah ini masih tiga Mungkin sekitar Dua atau Tiga hari lagi ya Apa empat hari lagi Bisa kita lihat Kalau sudah Berdaun empat Bisa kita tanam Seperti ini bos ya Oke Nah rencana nanti bos Semayan Pak Coy Alek ini Akan alek tanam Sistem DFT Ada di bagian sebelah sana ya Nah sebelah sana Itu nanti akan alek tanam disana Terus sebelah sini juga Rakit Apung juga Akan alek tanami Pak Coy Cuman yang ini bos Bagian yang ini Semayanya masih baru Ada di sebelah sini ya Nah ini Semayan Pak Coy Jadi beda Dari yang kemarin itu selisih Ada tiga hari Yang Pak Coy itu Kita nanti tanam Di sebelah sana Terus Pak Coy yang ini Dan yang ini Nanti rencananya Akan alek tanam Di sistem Rakit Apung sebelah sini Nah disini Ada airnya bos Cuman belum alek kasih Nutrisi ya Ini air tuh Ya Bisa Anda lihat tuh Ini alek tutup Dan disini Belum alek kasih nutrisi Sedikit pun ya Oke Terus bagian sebelah sini Ini ada Tanaman selada Ini selada Mudgrain Ini ya Selada Mudgrain Masih usia Sekitar Empat hari Ini bos Empat hari setelah semai Ini Samping Pak Coy Ini juga Selada Mudgrain Terus bagian sebelah sini Ada juga Semayan Baru Usia 3 hari Bos Ini Semayan selada juga Disini Grand Rapid Bos Kalau yang ini bos Ini selada Grand Rapid Dari produk Panah Merah ya Ini udah Kada luar Kemarin bos Alek tanam Alhamdulillah Sudah tumbuh Oke Dan ini sistemnya Akan alek Bikin sistem NFT Bagian sebelah sini Menggunakan Paralon Dan ada di video-video Kemarin Cara bikinnya Ya Oke Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa